Dekat bak ayah dan anak kandung, momen saat Dori Harsa lakukan hal ini jadi sorotan. Be positive. Be positive. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kedekatan Dori Harsa dengan mendiang diri kempot sudah tidak perlu diragukan lagi. Suami Nella Karisma ini bahkan diketahui sudah ikut menemani komposter kelahiran Solo, cawa tengah tersebut sejak masih duduk di bangku SMA. Tak heran bila hubungan keduanya terlihat seperti ayah anak kandung. Sepeninggal diri kempot tentu menjadi luka tersendiri bagi Dori Harsa. Luka tersebut pun agaknya masih terasa hingga setahun kepergian penyanyi campur sari bernama asli Dionisius Prasetyo itu. Lewat akun Instagram pribadinya, Dori Harsa kembali mengenang sosok pelantun lagu stasiun balapan tersebut. Mantan penabuh gendang grup Larejawi ini tampak membuat sebuah komplikasi video saat menemani didi kempot manggung. Video tersebut lantas diunggah dalam akun Instagram miliknya tepat setahun meninggalnya didi kempot pada Rabu. Pada kesempatan tersebut, Dori Harsa terlihat hanya menuliskan secul kalimat untuk memperingati setahun meninggalnya didi kempot. Tulisan singkat tersebut merupakan doa terbaik untuk almarhum. Suargi Langgengdan Tulis Dori Harsa secara singkat Dori Harsa juga terlihat membagikan foto pusara didi kempot yang penuh dengan taburan bunga. Foto tersebut diketahui diambil olehnya saat itu mengantarkan sang guru ke tempat peristirahatan terakhir. Hubungan Dori Harsa dan didi kempot memang terjalin begitu baik. Namun, nama Dori Harsa bahkan bisa melambung tinggi berkat uluran tangan didi kempot saat masih menjadi penabuh kendang di grup Larejawi. Didi kempot dengan tangan terbuka mempersilahkan penyanyi kelahiran solo Jawa Tengah ini untuk ikut bernyanyi dengannya di atas panggung. Memiliki para surpawan dengan suara yang apik membuat nama Dori Harsa kian melejit. Ia pun kemudian memutuskan untuk hengkang dari grup Larejawi dan memilih bersolo karir. Keputusannya tersebut sempat menuai kontroversi lantaran nilai melupakan jasa almarhum didi kempot.